Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 April 2024 Bersama Romo Agustinus Kutrin SVD Dari Sidoarjo Selamat mendengarkan Salam Bapak Ibu, Sedara dan Sedari Hari ini kita bersama merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi Pada Pekan Pasca yang kedua Dan bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sama dengan 31 Pada waktu malam di hari pertama Pekan itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai bagi kamu Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Lalu kata Yesus sekali lagi Damai bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Ketika Yesus datang ke situ Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu Dan menaruh tanganku ke lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagi kamu Kemudian Yesus berkata kepada Thomas Tarulah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan tarulah ke lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagilah mereka yang tidak melihat Namun percaya Memang masih banyak tanda mujizat lain Yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi hal-hal ini telah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah Dan supaya karena percaya Kamu memperoleh hidup dalam namanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih Peristiwa kematian Yesus Menyisakan Rasa takut Dan duka yang sangat dalam Dari para murid Yesus Karena ketakutan yang dalam itu Mereka Bersama-sama Disatukan Mereka Menyatukan diri Karena duka Yang dalam ini Mereka pada akhirnya harus Menghindarkan diri mereka dari Para pemuka Yahudi Yang menuduh Bahwa Para murid sudah menyembunyikan Jenasa Yesus Ada duka Tetapi juga ada ketakutan Yang dalam Pada saat itulah Yesus yang Telah bangkit Menampakan diri Secara nyata kepada mereka Termasuk kepada Thomas yang Sebelumnya Menuntut Bukti Fisik Yesus Sapaan Damai sejahtera Yang Yesus berikan Itu adalah Warta kebangkitan Yang menguatkan dan Menenangkan Hati para murid Di tengah situasi ketakutan Dan duka yang dalam itu Yesus pun Mengutus mereka Sebagaimana Bapak telah Mengutus dirinya Yesus juga Mengembusi mereka Dengan roh kudus Sebagai Satu Jaminan Untuk Perutusan mereka Dan Kepada Thomas Yesus berkata Karena Engkau Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagilah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Thomas Melihat Dan Percaya Tetapi Kita Tidak Langsung Melihat Yesus Maka Berbahagilah Mereka Yang Tidak Melihat Tetapi Percaya Kita Tidak Melihat Tetapi Kita Percaya Ini Iman Yang Dalam Iman Yang Perlu Kita Rayakan Setiap Hari Bapak Bapak Ibu Sudara Dan Sudari Yang Terkasih Apa Pesan Firman Tuhan Hari Ini Dalam Kaitan Dengan Hari Minggu Kerahiman Ilahi Yang Yang Pertama Warta Pertama Kebangkitan Yesus Yesus Itu Adalah Damai Sejahtera Bagi Kamu Inilah Damai Surgawi Yang Dibawa Oleh Yesus Yang Bangkit Kepada Para Murid Damai Sejahtera Itu Mengenyahkan Kegelisan Dan Ketakutan Karena Dosa Karena Yesus Sudah Menyelamatkan Kita Peristiwa Salib Menjadikan Kita Selamat Damai Sejahtera Ini Adalah Anugerah Allah Dan Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Yesus Damai Ini Juga Selalu Didoakan Imam Setiap Kali Merayakan Ekaristi Tepatnya Sesudah Doa Embolisme Saat Itulah Pintu Kerahiman Allah Terbuka Bagi Dunia Dan Bagi Setiap Orang Yang Menerima Yesus Yang Bangkit Kurban Salib Dan Kebangkitan Yesus Telah Membuka Pintu Kerahiman Allah Kepada Dunia Dan Manusia Kembali Berdamai Dengan Allah Yang Kedua Pengutusan Dan Hembusan Rok Kudus Rok Kudus Yang Diterima Dari Yesus Yang Bangkit Itu Adalah Suatu Kedupan Baru Yang Diberikan Yang Dianugerahkan Allah Kepada Para Murid Sebagaimana Allah Mengembuskan Napasnya Pada Tanah Liat Di Tangannya Ketika Menciptakan Manusia Pertama Sehingga Manusia Itu Hidup Demikian Juga Para Murid Menerima Hembusan Rok Kudus Dari Yesus Yang Bangkit Untuk Membaharui Hidup Para Murid Itu Sendiri Rok Kudus Itu Juga Sebagai Satu Jaminan Penyertaan Akan Perutusan Yesus Kepada Para Murid Rok Kudus Sebagai Sumber Sukacita Akan Terus Menyertai Para Murid Dan Yang Membaharui Dunia Dari Kuasa Dosa Dan Yang Ketiga Kerahiman Ilahi Itu Harus Dimuliakan Dan Harus Diwartakan Hari Ini Adalah Hari Kerahiman Ilahi Sebagaimana Pesan Yesus Kepada Santa Faustina Rasul Kerahiman Ilahi Yesus Berpesan Kepada Santa Faustina Putriku Pandanglah Lubuk Kerahimanku Dan Kucilah Serta Muliakanlah Kerahimanku Ini Lakukanlah Begini Himpunlah Semua Orang Berdosa Dari Seluruh Dunia Dan Benamkanlah Mereka Di Dalam Lubuk Kerahimanku Aku Akan Memberikan Diriku Sendiri Kepada Jiwa-jiwa Itu Aku Mendambakan Jiwa-jiwa Itu Pada Hari Pestaku Pesta Kerahiman Engkau Harus Menjelajai Seluruh Dunia Dan Membawa Jiwa-jiwa Yang layu Kemata Air Kerahimanku Aku Akan Menyembuhkan Dan Menguatkan Mereka Selanjutnya Dikatakan Demikian Barang Siapa Pada Hari Ini Menghampiri Sumber Kedupan Ini Akan Menerima Pengampunan Penuh Atas Dosa-dosanya Dan Dibebaskan Dari Hukuman Catatan Buku Harian Santa Faustina Nomor 206 Dan Nomor 300 Ala Haus Akan Jiwa-jiwa Berdosa Untuk Diselamatkan Semoga Hari Ini Kita Semua Mengalami Damai Sejahtera Seperti Para Murid Yesus Ketika Mereka Menerima Kembali Yesus Yang Bangkit Itu Mereka Juga Dipulihkan Sebagai Anak-anak Allah Mereka Diangkat Untuk Mengalami Kerahimannya Semoga Roh Kudus Berkenan Membaharui Hidup Dan Jiwa Kita Menjadi Manusia Baru Di Dalam Allah Maka Bapak Ibu Sedara Dan Sedari Yang Terkasih Pesan Utama Pesta Kerahiman Ilahi Hanya Dua Yaitu Hidup Yang Mengandalkan Tuhan Dan Berbelas Kasih Kepada Sesama Ketika Orang Mengandalkan Tuhan Yesus Berkata Kepada Faustina Jiwa Yang Mengandalkan Kerahimanku Adalah Jiwa Yang Paling Beruntung Sebab Aku Sendiri Akan Menjaganya Ketika Orang Berbelas Kasih Kepada Sesama Faustina Mengerti Bahwa Belas Kasian Adalah Sikap Yang Menentukan Setiap Kontak Dengan Sesama Setiap Perbuatan Dan Setiap Pikiran Maka Santa Faustina Berdoa Begini Aku Ingin Diriku Sepenuhnya Diubah Menjadi Kerahimanmu Dan Pantulanmu Yang Hidup Mari Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Kita Belajar Dari Santa Faustina Bagaimana Berkorban Demi Kebaikan Dan Kebahagiaan Sesama Dan Semoga Dengan Rahmat Pasca Kita Semua Menjadi Rasul-rasul Kerahiman Allah Yang Membawa Semangat Pasca Dan Meyakinkan Dunia Bahwa Kerahiman Allah Itu Sungguh Nyata Di Dalam Kebangkitan Yesus Kristus Berbahagilah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amen Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 April 2024 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Terima kasih Terima kasih.